Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Coach Pandey. Nah hari ini saya akan sharing mengenai pengenalan dan penggunaan social media untuk marketing. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini dan kenapa ini penting banget buat teman-teman? Sekarang di era COVID-19 ini, di era pandemi ini, banyak orang yang kesulitan untuk terus mendatangkan pelanggannya ke toko-nya. Saya yakin teman-teman juga menghasilkan hal yang sama. Bener gak? Nah maka dari itu, simak videonya, saya akan kupas, saya akan bahas apa aja social media dan bagaimana menggunakannya untuk teman-teman bisa tetap berjualan di era pandemi seperti ini. Menggunakan social media untuk jualan, teman-teman itu gak perlu mengeluarkan biaya yang tidak perlu. Artinya biaya mahal untuk berjualan. Karena apa yang pertama, toko-nya teman-teman ada di online. Teman-teman gak perlu mengeluarkan modal untuk sewa tempat, gak perlu mengeluarkan modal untuk karyawan, gak perlu. Macam-macam modal yang diperlukan untuk produksi dan dana-dana itu bisa dikurangin. Kenapa? Karena teman-teman hanya perlu mikirin bagaimana membuat barangnya atau produk yang dikuali. Terlepas itu barang atau jasa. Yang kedua, mendaftar di social media itu gak mahal. Tapi ini gratis. Jadi ya kalau ada yang gratis kenapa enggak? Siapa sih yang gak suka gratisan? Nah, juga membuat biaya operasional sangat minim. Jadi, gak ada biaya listrik, tidak ada biaya keamanan. Yang kalau dihitung-hitung dimasukkan dengan biaya, itu juga hasilnya lumayan. Apalagi di era sekarang, lumayan banget lah. 200-300 ribu itu untuk makan. Bener gak sih? Nah, yang selanjutnya, jangkauannya luas. Nah, kenapa jangkauannya besar luas? Nah, bayangkan orang sekarang bisa terkoneksi hanya dengan modal handphone. Tinggal pencet-pencet di tangannya, kita bisa nyampe ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Jadi, sudah banyak orang yang menggunakan dan bisa sampai mengekspor produknya. Tapi untuk teman-teman, tidak perlu berpikir sampai sejauh itu. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana tetap bisa jualan dan bagaimana tetap bisa menghubungi pelanggan-pelanggan yang sebelum sudah datang. Bahkan menambahkan pelanggannya. Nah, satu hal lagi juga adalah bahwa sosial media ini bisa membantu teman-teman untuk menemukan pelanggan-pelanggan yang terkadang dia tetangga, tapi dia gak tahu kita jualan. Nah, setelah nanti di sosial media, karena berteman di Facebook, karena berteman di Instagram, nanti dia tahu, oh ternyata si Pak D di jualan, ternyata si Pak D di jualan. Nah, enak kan kalau bisa kayak gitu, makanya saya bilang jangkauannya luas. Yang selanjutnya adalah tidak perlu sewa tempat, karena toko kita ada di online. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa biayanya bisa juga turun. Juga gak perlu repot-repot membeli perabotan toko, karena semuanya sudah disediakan oleh sosial media dan marketplace. Nah, toko online ini juga bisa dalam berbagai macam bentuk dan tidak terikat oleh keataan lokasi, misalnya harus bisa dibuka jam 9, harus tutup jam 9 malam. Nah, di sini tidak ada batasan seperti itu. Sehingga akan membawa kita kepada manfaat yang selanjutnya, yaitu memiliki waktu yang sangat fleksibel. Nah, waktu yang sangat fleksibel ini tidak mengikat teman-teman dan toko teman-teman terhadap waktu berjualan kayak di mal atau di pasar. Sehingga pelanggan bisa datang kapan aja, teman-teman bisa jualan kapan aja. Sambil nonton TV, sambil support anak, ya kan sambil menjagain anak, sambil chatting, sambil nonton Youtube itu bisa semua dilakukan. Nah, ini adalah hal apa? Saya salankan sama teman-teman untuk mulai berjualan online dan saya ngajak teman-teman untuk bisa kenalan. Dan ini penting banget, kenapa di era COVID seperti sekarang ini, orang semua mulai bergeser dan masuk ke dunia online. Jadi kalau teman-teman tidak segera masuk ke sana, teman-teman akan ketinggalan dengan keadaan dunia yang mulai bergeser ke arah online. Karena satu pesan yang pernah saya terima dari guru saya adalah dunia tidak akan pernah menunggu Anda. Jadi kalau kita nunggu untuk dunia yang mengerti kita, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi sebaliknya, kita yang harus adaptif, kita yang harus fleksibel, dan kita yang harus mulai melihat seperti apa dunia dan bagaimana kita bisa mengadopsi dunia itu. Oke, next-nya kita akan bahas bagaimana cara untuk mendaftar di sosial media. Oke, ya untuk mendaftar di sosial media itu bukan hal yang susah sebenarnya. Itu hal yang sangat gampang, teman-teman hanya tinggal mengikuti aja apa yang sudah disukur di sana. Oke, saya akan mulai dengan Facebook. Kenapa Facebook kuncinya? Karena sekarang kayak Youtube, kayak Instagram, dan segala macam platform atau marketplace yang ada di online bisa menggunakan akun Facebook untuk daftar. Jadi yang pertama kali perlu kita bikin adalah akun Facebooknya. Supaya yang lain nanti jadi semakin gampang. Apa aja sih yang perlu disiapin, yang perlu disiapkan dari teman-teman adalah yang pertama aplikasi ini dulu. Teman-teman install dulu aplikasi Facebook. Saya yakin kebanyakan sudah punya. Lalu yang perlu disiapkan adalah email atau nomor telepon. Nah, kabar baiknya sekarang Facebook tidak perlu email. Jadi teman-teman yang mungkin kesulitan, lu gimana sih? Ini nggak perlu kusik. Cukup diingat nomor teleponnya, lalu nanti bisa mendaftar pakai nomor telepon. Oke, seperti dilihat di sebelah sini, ini adalah halaman awalnya Facebook. Ya kan? Di situ ada tulisannya, klik daftar. Lalu di situ ada kolom isi nama, lalu isi email atau nomor telepon. Angkatin semuanya umur, lalu klik tombol hijau. Setelah mengklik tombol hijau, dia akan berpindah ke halaman selanjutnya yaitu ini. Nah, di halaman ini, teman-teman akan dihirimkan kode verifikasi ke nomor handphone teman-teman semua. Nah, tinggal dibuka aja message-nya di sana. Nah, akan ada message dari Facebook, nanti ada nomor yang bisa dimasukkan ke dalam kolom di situ. Lalu klik selanjutnya. Dan biarkanlah Facebook bekerja, menyelesaikan semuanya. Dan, kita masuk ke halaman ini. Terlihat seperti ini gambar, ada profile, ada ini. Nah, ini bisa diisi. Ya kan? Berarti tandanya Anda sudah meneriki Facebook. Tandanya Anda sudah meneriki Facebook, itu gampang banget. Tinggal nanti teman-teman coba aja sendiri. Oke? Nah, selain itu, kita bisa masuk ke profile dan kita bisa mulai lengkapin profile-nya. Dari fotonya, dari backdrop-nya, di Facebook-nya. Lalu nanti mulai diisi biodata dan semua segala macamnya. Nah, itu semua sudah ada. Dan, biasanya Facebook ketika pertama kali mendapatkan, dia sudah menyediakan fitur untuk menunjukkan kepada teman-teman apa aja sih yang harus diisi. Nah, setelah itu diisi, teman-teman sudah siap untuk bisa berjualan. Caranya gimana? Nah, nanti setelah ini. Nah, akun yang kedua adalah yang teman-teman harus miliki adalah Instagram. Nah, sama seperti tadi, untuk bisa memiliki akun Instagram, kalau sudah punya Facebook, gampang banget. Tidak akan susah. Kenapa? Karena dalam menu Instagram, nanti seperti ini, ketika teman-teman buka di handphone ya. Seperti ini. Di situ ada tulisannya login atau masuk dengan Facebook. Teman-teman tinggal klik aja di itu. Klik. Ya kan? Lalu teman-teman akan berindah ke halaman ini. Nah, di halaman ini tinggal teman-teman ikutin. Lalu dikoneksikan akun Facebook-nya. Ikuti saja petunjuk yang ada di sana. Lalu teman-teman akan masuk ke halaman yang berikutnya, yaitu halaman untuk melukati data-data dari teman-teman. Ini data-data formalitas saja, data-data biasa yang, ya, buat saya sih, gak perlu hubungan pikiran sih untuk mengisi. Karena ya, misi tanggal lahir. Masa aja lupa, kalau lupa, tapi pakai ATV-nya. Seterhana itu. Lalu, setelah itu semua diisi, teman-teman akan masuk ke halaman berikut. Nah, halaman ini adalah halaman profile daripada Instagram. Di mana sama seperti Facebook, teman-teman bisa mulai untuk mengisi fotonya, dan semua biodata, dan segala macam. Tapi nanti saya akan beritahu, bagaimana sih pengetahuan jualan. Sekarang, kuncinya, teman-teman punya aja dulu akunnya, punya aja dulu tokonya, segala macam. Oke, kita lanjut. Lalu marketplace. Kenapa marketplace penting? Karena saat ini banyak banget orang yang belanja di marketplace. Kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Ya, teman-teman boleh sebut apapun lah. Cuman di sini saya ambil contohnya kebetulan Shopee tidak ada maksud apapun, tidak ada sponsor apapun. Hanya kebetulan saya sering pakai. Jadi, ya saya hanya berbagi apapun yang saya ingin pakai. Dan semuanya sama aja, saya juga guna akun yang lain-lain. Jadi, nah ketika halaman awal Shopee, sama juga ketika buka daftar, selalu ada tulisan daftar dengan Facebook. Nah, inginlah kenapa tadi saya bilang, Facebook adalah kuncinya. Akun Facebook bisa membantu teman-teman mempermudah pendaftaran semuanya. Oke, tinggal klik itu. Lalu, teman-teman sudah masuk dan langsung teregister dan langsung bisa buka toko. Nah, bagaimana sih cara nanti membuka toko-nya semua segala macam? Nah, itu saya mungkin akan jelaskan di video yang lain lebih mendetail lagi. Nah, di sini saya hanya akan sharing dan kita akan berkenalan dengan berbagai macam jenis social media yang bisa dipakai untuk teman-teman jualan. Oke, tahap selanjutnya setelah teman-teman sudah punya akunnya, apa yang paling penting? Yang paling penting adalah teman-teman harus mengenal yang namanya konten, terutama untuk dunia digital. Jadi, ketika teman-teman tahu, teman-teman tahu apa yang harus diisi di social media dan di toko online-nya. Oke, yang pertama adalah untuk mengenal konten, konten itu ada tiga. Oke, konten itu ada tiga, teman-teman bisa lihat di sini. Yang paling pertama adalah tulisan, gambar, dan video. Apa aja sih tulisan? Nah, tulisan itu adalah semua hal yang berunsur tulisan di social media. Kalau teman-teman muka Facebook, itu ada orang yang tulis status, itu konten yang berbentuk tulisan. Ada orang yang tulis profile, atau ada orang yang cerita di handbook, itu juga konten, bentuknya tulisan. Yang kedua, gambar. Gambar ya, gambar foto, atau gambar quotes-quotes, atau sesuatu yang berbentuk visual, yang kita bisa lihat dengan mata. Lalu yang ketiga adalah video. Video adalah gabungan audio dan visual, berarti ada gambar yang bergerak, dan juga ada suara yang teman-teman bisa dengar. Oke, itu adalah jenis kontennya. Nah, sekarang saya akan bahas konten apa saja yang ada di social media. Oke, kita mulai dengan Facebook. Facebook itu lebih dominan dengan tulisan. Dan biasanya, Facebook itu, gambar atau video, itu dijadikan sebagai ilustrasi atau lengkap dari cerita atau tulisan yang ditaruh di Facebook. Jadi, kuncinya Facebook bukan di gambar, tapi kuncinya ada di tulisan. Jadi, saya akan bahas di triknya. Kenapa seperti itu? Tapi saat ini, teman-teman cukup paham dulu sampai detik itu. Yang kedua, Instagram. Instagram ini dominasi oleh gambar-gambar dan video. Nah, terbalik dengan Facebook, tulisan menjadi sesuatu yang mendukung gambar-gambar tersebut. Kalau di Facebook, tulisan didukung oleh gambar. Kalau di Instagram, gambar didukung oleh tulisan. Nah, simpel kan? Jangan kebalik, tapi. Lalu, di WhatsApp. Yang saya yakin teman-teman juga punya semua, WhatsApp ini adalah cat pendek. Satu perusahaan media yang diciptakan untuk cat pendek. Jadi, fungsi WhatsApp adalah untuk jualan langsung. Gak perlu basa-basi di Instagramnya. Ya, kita ngomong aja. Ya kan? 10.003, 10.003. Ini kita ganti dengan cat. Yuk, barang siapa? Ini udah barang terakhir. Yuk, kita beli. Atau buka P.O. Berapa itu? WhatsApp. Jadi, WhatsApp biasa dipanggil. Seperti itu. Lalu, kita masuk ke dalam yang namanya marketplace. Nah, marketplace ini yang dominan adalah gambar. Karena bentuknya apa? Bentuknya pokok. Ya kan? Ya, teman-teman lihat Shopee itu kan toko semua. Isinya gambar semua. Jadi, dominasinya ada pada gambar. Video yang bergurung, tulisan biasanya hanya menyampaikan spesifikasi dari produk atau penjelasan bagaimana untuk berbelanja di toko online tersebut. Nah, saya akan masih lihat sama teman-teman beberapa contoh konten yang sangat bagus. Terutama konten visual. Karena kalau konten tulisan, ya akan sangat sulit di video ini teman-teman untuk melihat. Tapi, nanti saya akan coba memberikan satu contoh ketika nanti kita bermain di bagaimana menggunakannya. Oke. Di sebelah, teman-teman bisa lihat. Ini ada salad buah. Satu bentuk postingan Instagram yang salad buah. Yang bisa kita lihat. Kalau kita lihat itu kelihatannya seger. Enak banget dilihat. Kelihatannya, duhnya seger banget. Jadi, pengen makan. Nah, itulah. Foto yang bagus adalah foto yang bisa menambah minat. Pelanggan Anda untuk membeli produk yang menjual. Nah, selanjutnya kita bisa lihat yang pempek. Pempek. Ini langsung tulisannya Miller. Nah, kata Miller ini langsung terkolelasi. Gambar yang didukung oleh tulisan. Gambarnya pempek. Kalau gambar doang mungkin pempek orang biasa aja. Tapi, ketika dikasih tulisan Miller, hasilnya akan berbeda. Nah, lalu yang terakhir ini gambar satu. Percelayang. Sebuah makanan yang umum banget. Kita biasa banget melihatnya deh. Enggak ada yang spesial dari itu. Tapi, ketika bisa konten dengan baik. Bisa menahat proporsinya semua dengan baik. Kelihatan menarik banget. Kelihatan menggirukan banget. Padahal orang tidak akan pakai makan. Tapi, melihat ini. Dipengen makan. Nah, itu pentingnya. Ini adalah bentuk konten yang sangat bagus. Jadi, nanti saya mengharapkan bahwa teman-teman bisa membuat seperti ini. Terlepas itu nasi goreng. Terlepas itu kamis. Terlepas itu hijab. Kuncinya adalah bisa membuat suatu gambar atau bisa membuat suatu konten postingan yang memang benar-benar menarik dengan orang. Oke, nah sekarang saya akan masuk tahap selanjutnya. Yaitu bagaimana kita menggunakan sosial media untuk bisa jualan secara online. Yang jelas bisa jago jualan. Oke. Kita masuk sekarang di cara jualannya dan cara pakainya. Oke. Nah, teman-teman harus menggirai ini dengan sesama ya. Karena, ya ini teman-teman emang sangat perlu banget. Oke. Di sini, saya bagi jadi 4 kategori. Ada Facebook, ada Instagram, ada Marketplace, dan ada WhatsApp. Oke. Nah, Facebook itu bentuknya santai. Suasana di Facebook itu kan santai. Jadi, kalau om jualan di Facebook, itu kita pakai cerita. Makanya, yang tadi saya bilang, yang dominan di Facebook adalah tulisan. Gambar yang kita punya adalah untuk memberikan ilustrasi, untuk memberikan sebuah fantasi kepada orang-orang yang membaca postingan di Facebook kita. Setelah saya ceritanya di situ, dibawahnya langsung tulis akun Instagramnya, tulis nomor WhatsAppnya. Jadi, setelah itu, orang bisa meng-contact dan melihat postingan-postingan di Instagramnya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana berjualan di Facebook. Simple lah. Saya yakin teman-teman bisa bikin cerita seperti itu. Dengan variasi yang banyak tergantung dengan produk yang teman-teman bikin. Oke, untuk Facebook, simple. Gak perlu berhitung, tapi Facebook harus banyak cerita yang bikin orang-orang itu kuncinya di situ. Oke, sekarang Instagram. Nah, Instagram ini fungsinya kayak katalog. Karena kan dia kotak-kotak-kotak-kotak di sini gambar-gambar-gambar-gambar. Ya kan? Fungsinya kayak katalog. Dan Instagram adalah tempatnya orang pamer. Ya kan? Tempatnya orang pamer. Jadi, teman-teman juga mesti tahu apa sih yang harus dipamerin. Saya kasih tipsnya. Di Instagram kalau orang buka, selalu ada 9 kotak pertama. Di handphone apapun, akan terbuka 9 kotak. Triknya adalah, bikin angka 1-9. Lalu selalu tuliskan. 1. Saya mau posting menu hari ini. 2. Mau posting pelanggan. 3. Mau posting cara masak. 4. Apa? 5. Apa? 6. Apa? 7. Apa? 8. Apa? 9. Apa? Nah, kan? 1-7. Dan ketika posting di Instagram, gak perlu nafsu. Begitu seorang lagi rame, foto langsung posting. Jangan gitu jalannya. Tapi simpen. Sama itu konten. Simpen dulu. Ambil 1, 2, atau 3 foto. Simpen. Ingat, aturannya 1-9. Nah, selalu lakukan itu. Sabis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai 9. Lalu pulangin lagi ke 1. Trik sederhananya seperti itu. Yang penting apa? Konsisten. Kuncinya di Instagram adalah konsisten. Sharing waktu. Orang akan lebih mengenal. Orang akan lebih sharing. Di balik itu juga, nanti teman-teman bisa membuat program promo yang kalau follow Instagramnya, misalnya dapat satu khusus gratis kalau becah layam. Kalau yang lain, silahkan. Apapun hal yang bisa menjadi promosi, itu boleh, gak ada masalah. Nah, lalu yang ketiga, marketplace. Nah, marketplace ini bentuknya showcase. Ya, pajangan di toko. Kalau kita punya toko, kan ada pajangan. Nah, itulah marketplace adalah bentuk online. Sama dengan Instagram, berfungsi itu untuk pamer. Untuk nunjukin sama orang, kita punya apa aja sih. Nah, bedanya di marketplace dengan Instagram adalah, marketplace harus gambar yang jujur. Marketplace itu harus gambar yang real. Benar-benar produk kita. Kesalahan banyak orang adalah memakai produk orang lain di situ. Sehingga toko-nya jadi tidak terpercaya. Di marketplace, kuncinya adalah review. Atau kalau dibilang bintang lima. Nah, gimana untuk bisa bunuh bintang lima? Jadi, bencual yang jujur. Cita foto, apa yang kita punya. Orang-orang akan lebih senang. Oh, ini. Kemudian yang bilang, foto sesuai dengan aslinya. Nah, orang-orang akan lebih menyenangkan seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya gak dibohong ini lancar. Mereka kan gak bisa tahu bahan ini benar apa enggak. Tapi kalau kita mulai positif dari dalam kita. Nah, ini bisa kelihatan. Lalu, yang terakhir adalah WhatsApp. Nah, WhatsApp seringkali dipakai dengan cara yang salah. Kenapa? Karena WhatsApp ini, kayak tadi saya udah bilang, bentuknya chat pendek. Orang di WhatsApp itu gak senang ngobrol lama-lama atau tulisan yang panjang-panjang. Sekarang banyak saya temuin orang yang menulis panjang-panjang, bikin cerita, itu di WhatsApp. Oh, it's wrong. Itu salah sama teman-teman. Jadi, yang teman-teman dulu bikin adalah WhatsApp menggunakan untuk pusing. Menggunakan untuk respon yang cepat. Jadi, begitu orang nanya, gang masih ada? Atau, bu, masih ada gak? Percelayangnya, bu, masih ada gak? Mau pesen sekarang, tista satu lo saya simpenin ya. Simple. Pertanyaan seperti itu aja akan membuat orang, eh, masih ada, tapi tinggal satu. Yaudah, bu, apa-apa, satu-satunya ada, lain lagi apa? Nah, WhatsApp gunanya untuk itu. Jadi, yang terakhir teman-teman udah bisa lihat. Jadi, teman-teman mulai dari Facebook. Paling-teman di Facebook, di terakhir cerita, harus selalu ada Instagram dan nomor WhatsApp-nya untuk dihubungi dan di-check. Instagram, sertakan foto-foto seperti tadi konten yang saya udah kasih contohnya. Oke, ini kita review lagi nih, contohnya postingan Instagram. Ya, teman-teman. Nah, postingan ini akan membuat orang melihat, oh, menjual yang ini oke nih. Fotonya, bagus-bagus nih. Keren-keren. Nah, orang juga melihatnya enak. Nah, kalau market price ya harus lengkap. Informasinya, spesifikasinya. Kalau jual misalnya mainan anak, ya mesti jual. Terbuat dari bahan apa, ukurannya berapa, warnanya apa. Untuk usia berapa. Nah, semakin jelas, orang akan semakin senang pelajarnya di sana. Nah, WhatsApp tugasnya adalah untuk closing. Memastikan bahwa mereka sudah akan masuk ke tahap siap membayang. Saya rasa ini cukup untuk berkenalan dengan teman-teman. Ya kan, semoga saya doakan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini untuk teman-teman bisa berguna dan teman-teman bisa langsung nyoba untuk punya toko online. Dan langsung bisa nyoba untuk jualan. Dan jangan ragu bisa nanti dibimbing oleh InnoTech untuk ke depannya, lanjutannya dari ini seperti apa. Cuma untuk saat ini, karena waktu yang sangat terbatas dan tentunya teman-teman males kalau menonton video panjang-panjang. So, kita hanya berkenalan dulu dengan social media. Tapi di dalam itu sudah saya sedikan tips dan trik. Kalau begitu, saya undur diri. Teman-teman pamit. Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat untuk bisa berjuang menjadi entrepreneur di masa depan dan sudah siap untuk online. Oke, bye.